Dan kembali bersama kami di Lensa Indonesia Malam. Pemirsa ini ada kabar gembira buat warga penjaringan Jakarta Utara dan sekitarnya. Di sana nanti akan ada bioskop rakyat yang bisa dinikmati di Pasar Jaya Telukok. Ternyata tidak hanya di mall, warga juga bisa datang ke pasar untuk nonton film bioskop. Dan tentunya harga yang ditawarkan pun cukup terjangkau. Seperti apa progres pembangunan bioskop rakyat ini? Berikut informasi untuk Anda. Ya inilah salah satu studio yang ada di bioskop yang akan hadir di Pasar Pede Jaya Telukokong Penjaringan Jakarta Utara. Nantinya akan ada dua studio di dalam bioskop ini. Satu studio bisa menampung 112 orang penonton sehingga dua studio ini bisa menampung 224 penonton. Dan harganya ini bisa dibanderol 20 ribu rupiah untuk hari biasa dan juga 25 ribu rupiah untuk hari libur. Jika diperhatikan memang tidak jauh berbeda dengan harga di bioskop mainstream lainnya yang berada di mall-mall atau pusat perbelanjaan besar lainnya. Karena memang fasilitas yang dibangun di tempat ini juga tidak kalah bagus dan juga berkualitas dengan bioskop-bioskop lainnya. Pembangunan dari bioskop ini sudah hampir rampung 80%. Kita lihat ini bantunya pun, kursi-kursinya sudah bisa saya diduki dengan nyaman. Dan nantinya memang ini akan menayangkan film-film mendominasi adalah film-film Indonesia yang sudah tayang di bioskop mainstream. Karena Parvi Limana maupun Pasar Pede Jaya Telukokong Penjaringan Jakarta Utara ini mengungkapkan pembangunan bioskop ini bukan untuk menyaingi bioskop-bioskop yang sudah ada, melainkan untuk melengkapi sehingga bisa mengajak masyarakat menengah ke bawah untuk tetap menonton film di bioskop. Dan ini juga menarik karena bisa mengurangi tingkat pembajakan sehingga masyarakat tetap menonton film di bioskop tanpa harus membajak karena itu melanggar undang-undang. Gimana Anda siap mengajak saya menonton di sini? Dari Jakarta, Ratno Ayu, Leandro Ando, RTV.